Halo teman-teman semua kembali lagi di Handel Akademi Sesi Civil 3D Terima kasih sudah kembali kita lanjut ya Kemarin sudah bahas bagaimana caranya import poin ke Civil 3D Sekarang bagaimana caranya membuat service dari poin-poin yang sudah kita import Nah ini poin-poin yang kemarin ya teman-teman Kalau yang belum tonton bisa tonton videonya Ini ada linknya tuh di pojok kanan atas Kita lanjut ya Tanpa berlama-lama lagi Kita masuk tool space Di bawah poin groups ya Itu ada service Klik kanan saja lalu create service Nanti kita diminta memasukkan informasinya Nama service-nya Misalkan biasanya service itu identik dengan IG IG itu apa sih? IG itu adalah existing ground ya Jadi existing ground, handle, contours Ya tergantung misalkan teman-teman itu daerahnya di Batam Ya IG Batam atau IG Jawa atau apapun terserah ya Nah itu balik lagi ke teman-teman Nah kalau deskripsi saya jarang masukin sih Tapi kalau misalkan ternyata banyak EG-EG Misalkan ada EG handle console 123 Terus itu yang membedakan apa itu bisa dimasukkan deskripsinya di description Kalau ini kalau style Style ini nanti banyak maininnya saya nggak banyak disini Jadi saya ikutin default aja Ini biasanya tergantung kebutuhan Misalkan nanti kalau misalkan mau ngilang-ngilangin garis-garis conturnya Misalkan yang kebablasan itu pakai triangle Kalau misalkan mau diilangin conturnya tapi garisnya border only Macem-macem lah Ini kita nggak banyak ubah itu nanti di detail teknis lebih detail lagi ya Kita ikut aja Render material itu jadi ketika nanti dirender Itu misalkan ke Infraworks Paling gampang itu bentuknya adalah yang ada di style ini Ini macam-macem sama ya teman-teman Bisa dilihat ada by block, by layer, concrete Bentuknya concrete kah Atau side block paving kah Atau rumput kah Dan lain-lain itu bisa kita setting dari awal Jadi nanti di Infraworksnya nggak banyak ngedit-ngedit Oke kita lanjut Kita klik oke saja Oh ini rendernya jadi hilang Oke kita lanjut klik oke Kita balik lagi ke tool space Lalu kita klik plus di surface sebelah sini Lalu kita klik plus lagi di EG handle contours Ini ada 3 max, water sheet, dan definition Tapi kita langsung saja ke definition Nah ini ada pilihan-pilihannya Kita mau membuat contournya itu by apa Jadi bisa by garis Bisa by Nanti ada file ldd Bisa by Macem-macem Nah kita by point groups Karena tadi kan sudah dibuat ya EG handle points Nah kita buat by point groups Tinggal klik kanan lalu add Lalu kita pilih Nah mau all point Atau EG handle points Jadi misalkan teman-teman sudah punya banyak point Yang terdiri dari beberapa group Ya bisa langsung all points Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuat contour Hanya dari beberapa group saja Atau hanya satu group Ya tinggal klik group yang memang teman-teman membuat contour EG handle points Lalu klik ok Atau apply terus langsung ok sama saja Kita tunggu loadingnya Tergantung kecepatan laptopnya Apakah kentang atau tidak Semakin kentang semakin lama Semakin dagingnya Lawannya kentang enaknya apa ya Ya pokoknya semakin bagus laptopnya Akan semakin cepat memproses data-data yang kita masukkan Atau yang kita proseskan ya Oke teman-teman ini sudah jadi nih contournya Bisa kita lihat ya teman-teman Nah ini Ini sudah terdapat garis-garis yang menghubungkan point-point dengan elevasi dan XY yang sama Biar fokusnya hanya di contour Kita freeze saja point-pointnya Kita klik freeze ini ya teman-teman Freeze Lalu kita klik di salah satu point Nah langsung hilang dia Dan hanya tersisa contournya saja Itu ya teman-teman Ini nanti bisa kita explore bagaimana cara biar nanti angka-angkanya muncul di point-pointnya dan segala macem Tapi sampai sini saja dulu Kita break Sampai jumpa di video selanjutnya